Camat Baito yang kerap membantu kasus guru honorer Supriyani dicopot dari jabatannya. Camat Sudarsono dicopot oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Dan posisinya diganti oleh K1PP Konsel Ivan Ardiansyah. Bupati Konsel menyebut bahwa Sudarsono dicopot lantaran dirinya tidak mendapat laporan perkembangan kasus Supriyani dan mendengar kasus itu ketika sudah viral di mana-mana. Selain itu, Surunudin juga mengatakan dirinya mengganti Sudarsono lantaran kerap di teror dan tidak nyaman saat mobilnya ditembak buntut melindungi Supriyani. Bupati Konsel juga mempertimbangkan penyelesaian antara Supriyani dan keluarga Aibda WH akan sulit tercapai apabila salah satu pihak tidak netral dan terkesan pro kepada satu pihak. Sementara Sudarsono sendiri mengaku dirinya tak pernah ikut campur persoalan hukum Supriyani. Statusnya sebagai camat Baito membuatnya turun tangan untuk membantu Supriyani sebagai warga tanpa mencampuri permasalahan hukum dengan pemerintah kecamatan. Untuk camat Baito saya tarik dulu, saya tugasan DKO kan dari Selon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah pilih di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Tadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Saya coba proses hukum berjalan, tapi warga desa ini harus aman kan. Sekarang kepala desa kita saja merasa tidak aman. Ini kan masyarakat Baito dua-dua, dua-dua ini kita harus berlakukan sama.